lalu dikatakan disitu, ini hadisnya tidak sahih, dia semakna siapa yang memperbaharui wuduknya, Allah perbaharui cahaya imannya jadi apa yang membatalkan wuduk batin wuduk dengan cahaya gaib tadi perbuatan yang tercelah jadi wuduk batin batal dengan perbuatan yang tercelah dan yang kedua al-akhlaq ar-radiyah akhlaq yang rendah radiyah apa af'al ini munculnya dari nafsiyah munculnya dari nafs nafsu bisa bentuknya ambisi emosi bisa bentuknya syahwat ya lalu ada sifat-sifat yang rendah apa sifat yang rendah kolbunya iblis itu kolbu yang sombong kolbu yang sombong kolbu yang iri dengki ada iri ga sama orang eh hati-hati jangan pernah terbersih di samping kiri kita di bawah makom kita jangan ya jangan bersih begitu ya kadang orang cuma dengan pakai pakaian-pakaian soleh gitu ya memang ada pakaian soleh ya lalu merasa dirinya sesuatu antum sarungan ini terus ngeliat ada orang pakai celana pendek terus beci jangan santai aja santai bro ya tentu juga orang yang pakai celana pendek itu berhina daripada kita siapa tahu dia mazhabnya Hanafi ya kan ya terus di zona aja lah apalagi yang paling bahaya satunya yang menjadi penyakit hari ini adalah suuzon buruk sangka antum sering buruk sangka kan sama orang ya bener kan sering buruk sangka sama orang kalau ada nih Bu Aldomi pakai mobil terus ngomong ini wah ini hasil jual talkin ini kayaknya mahar 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 agen penjual nama ruh serius ya iya iya cerita lama atau ngomong gini ah guru kita sudah berubah dia sudah gak zuh sudah berubah deh jadi dia lebih sedang gurunya merana daripada gurunya gurunya enak kalau dia pakai yang bagus-bagus gak apa-apa itu wajar aneh murid ya kalau guru kan gak wajar justru dibalik antum kalau pergi ke Sudan di Sudan itu gak boleh punya harta banyak kecoli musyik murid gak boleh karena murid dianggap masih belum dapat memilah milih antara cinta dunia dan cinta akhir tapi itu jadi modus belakangan nah kita gak masuk begitu bagi kita udah lihat segala satu milik Allah ambil yang halal nikmati yang halal mau sedikit banyak itu urusan antum yang penting jangan masuk dalam kolbu masalah milih kaya miskin itu masalah rajin menyebut apa bukan ya kita jarang menyebut terus bilang lagi zuhud ente pemalas namanya ngomongin orang ujub ujub apa beda ujub dengan ria ujub mengagumi diri kalau ria mengagumi amal itu bedanya ya ujub memandang diri ria memandang amal dan dua-duanya syirik khafi dua-duanya syirik khafi dan ada satu hadis untuk orang pemain sosmed terjemahan enaknya apa itu siapa yang suka pamer tentang kebaikan dirinya Allah akan pamerkan keburukannya oleh karenanya ikhwafillah itu terjemahan biasa tapi kalau kami menerjemahan gak begitu siapa yang mempublis baik itu buruk ataupun baik sama cuma dia memandang dirinya karena dia memandang dicak kagum kepada dirinya bukan memandang dirinya sebagai hamba Allah bukan memandang dirinya sebagai hamba yang diberi nikmat oleh Allah maka orang begini akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya ayuhal ikhwah saudara-saudariku gak usah menampilkan hal-hal yang perfect di sosial media kita ini ala kadarnya aja bukan berarti kita yang ngaji sirul asra ini orang-orang suci kita setiap hari tobat kami tiap hari mandi tobat karena memandang diri kami ini hina bahkan kita kalau pikir-pikir tiap hari kita ini gak pantas ngaji kita begini cuma kalau ngomong begitu itu namanya putus asa sedangkan Allah mengatakan jangan terlalu berputus asa bukankah Al-Quran lebih mulia dari sirul asrar kenapa Quran dibaca sirul asrar gak boleh dibaca siapa yang bikin kaedah begitu pasti syaitan bertubuh manusia jika wudu kita batal karena wudu yang zahir diperbaharui dengan air yang zahir ada tekniknya wudu dimulai dari kaki apa kepala apa dari muka apa dari tangan tangan itu bukan rukun rukun pertamanya apa muka wajah dulu maka wudu itu ketika berwudu bersihkan wajah kolbumu dulu yang menatap kepada Allah itu wajah kolbumu bersihkan dulu itu baru kemudian bagian yang lain dalam diri maka ketika kita menyuci muka katakan ya Rabb wajah ini hina tidak pantas engkau tatap tapi izinkan aku ditatap dan menatap pakai hati aja gak usah pakai logi wudu terus angkat tangannya kapan selesainya itu dalam hati ini yang disalah fahami dari kitab ihya ulubuddin dan karya-karya Syablu Qadijilani beliau mengajarkan doa setiap rukun-rukun wudu lalu dikira orang itu bacaan harfiah dibaca secara literal bukan itu dibaca secara maknawi itulah yang disebut berwudu dengan ma'il ghaid in kun tadat sir jika engkau betul-betul diberikan rahasia dan punya rahasia dan memang kita sebenarnya ada rahasia itu sirullah itu ada dalam diri punya sir gak di kolbunya ada cuma sadar apa enggak itu aja karena kita punya rahasia di kolbu rahasia dalam jiwa rahasia dalam diri sebenarnya semua kita diizinkan Allah nanti untuk berwudu secara rohan ya satu paket dengan wudu zahirnya oke sahkah wudu sahkah sholat tanpa wudu maka diterimakah sholat tanpa wudu rohani ahli fikih hanya mengajarkan mohon maaf ahli fikih sekarang kata Imam Gozali hanya mengajarkan fikih zahir tapi ahli fikih zaman salafus soleh mengajarkan fikih zahir dan batin hari ini kalau orang mau sholat dia hanya memikirkan wudu yang zahir tapi tidak mempersiapkan wudu batin oleh karenanya zahir sholatnya sah batin sholatnya tidak diterima oleh Allah tempatnya sudah bagus wadahnya sudah bagus ketika dipersembahkan kepada Allah ternyata rasanya tidak enak dibuang lagi dibalikin lagi dicuekin ya maka di bagian ujung ya dikatakan oleh beliau jika wudu batinnya rusak maka kembali lagi bertobat berinabat beristighfar kembali lagi oleh karenanya inilah yang disebut Allah maja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin kenapa Allah dahulukan lewat risan Rasulullah setelah wudu berdoa menjadi ahli taubat dulu bukan bersuci dahulu ini yang disebut bersuci dengan ma'il ghaib inilah dalil maka kalam Imam Junaid atau Abu Yazid itu bukan kalam kalam batinnya tapi itu kalam Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kerohannya ya dalilnya tadi doa itu antum doa gak bisa wudu gak lupa ya Allah maja'alni syahadat dulu syahadul layillah syanam Rasulullah ya Allah maja'alni minatawabin ya Allah jadikan aku orang-orang yang suka bertobat taubat hal-hal yang batinnya ya baru mutatahirin bersuci dari yang zahir oke lalu beliau mengatakan dan sebaiknya seorang yang mengenal Allah menjaga taubatnya dari kerusak perusak perusak obat ya sehingga sholatnya sempurna ya wuduk zahirnya itu terbatas sholat zahir juga terbatas kalau wuduk batin tidak terbatas ya tidak ter kalau sholat berapa kali minimal sehari lima kalau sholat batin awal sholat batin adalah awal sholat zahir dan tidak ada selesainya sampai sekarang ya jadi ketika ada sahabat saya mengatakan saya kalau selesai assalamualaikum itu kayak merasa jauh dari Allah loh kok begitu justru orang-orang yang kenal Allah baca assalamualaikum itu melanjutkan sholat yang tadi hanya zahir lanjut sholat batin apa sholat batin zikir khafi dan merasa dipandang oleh Allah yang maha zahir dan batin wallahu'alam bis sholat baik terima kasih Buya luar biasa Bang Dik Masya Allah baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tentunya apa yang sudah dijelaskan oleh Buya itu sangat jelas sekali dan sangat terang sekali tentu barangkali ada yang perlu diperterang ada yang perlu diperjelas jika sesuatu itu belum terang dan belum jelas untuk kita maka boleh dan ada kesempatan untuk kita bertanya oh langsung ini siapa yang duluan ini baik tolong dikasih ini ada yang mempertanya ini ada Bang Dik yang nanya ada Bang Ronal siapa yang duluan ayo sweet gak enak ada yang muda yang tua ngalah baik Buya ini mah dari pengalaman pribadi aja Buya kadang kalau sehabis sholat kan suka ada rasa ih enak barusan sholatnya nih tapi ada saat setelah sholat gak dapat apa-apa nih ya ketika kita dapat feeling enak setelah sholat apakah itu artinya bersuci kita secara batin sukses dan apakah sebaliknya ketika sholatnya lagi gak enak nih apakah itu artinya kita tidak sukses bersuci secara batin itu Buya oh ini keren sekali pertanyaannya betul Bang Ronal ini kayaknya pulang dari Australia begini pertanyaannya indikator daripada wuduk rohaninya tidak oke tidak sempurna tidak pas selesai sholat terasa tidak beres tidak bebas jadi indikator wuduk batinnya tidak sempurna tidak pas adalah ketika selesai sholat batinnya belum terbebas batinnya kayak masih ada yang nyangkut itu sebabnya walaupun Nabi SAW mengajarkan istighfar itu hanya sunnat mustahab bagi alifikih tapi secara ilmu adab itu hampir wajib jadi Assalamualaikum Walaikum Istighfar Ya Allah ampuni sholatku yang tidak sempurna sholatku yang tidak khusyuk maka diomongin di batin akhirnya kita baca sholatku batinnya mengatakan Ya Allah sholatku tidak sempurna Albu ku tidak betul-betul menghadap kepada engkau mohon diampunkan pasti nangis lagi itu sholatnya istighfarnya nangis lagi lalu setelah itu minta supaya Allah bebaskan kita dari belenggu tadi inilah rahasia Allahumma antas salam apa mana assalam albari min kulli awratin wa afat jadi terbebas dari kekurangan kekurangan itu disebut salamah Allah yang maha assalam yang maha tidak terikat yang maha terbebas dari semua kekurangan semua aib semua keburukan oleh karenanya setelah diistighfarkan minta lagi Allahumma antas salam wa minkas salam kalau dihadiskan cuma kalimatnya sederhana sekali tambahannya dari ulama banyak Allahumma antas salam Ya Allah yang maha terbebas dari kekurangan hanya engkau sedangkan aku tidak terbebas minkas salam jadi semua kesempurnaan darimu Ya Allah kalau di kebanyakan ulama nadiyin kan ditambahin Allahumma antas salam minkas salam wa ilaih maka kembali juga kepada engkau dan hidupkan kami dalam salam masukkan kami surga darussalam tapi kalau dihadis cuma tiga aja ya Allahumma antas salam ikas salam tabarakta rabbana wa ta'alayta yadhal jalali wal ikram itu cukup saya lebih senang baca yang versi hadisnya jadi jangan heran itu bukan anil lupa bacanya bukan Haji Issam kan nanya di hatinya kok lu mantah salamnya pendek itu itu rahasianya maka Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi secepat-cepat Nabi berdiri biasanya Nabi habis sholat duduknya lama tapi kalau beliau terburu-buru tidak pernah meninggalkan dua kalimat itu istighfar dan Allahumma antas salam maka dalam hadis juga dikatakan dua kalimat ini mesti menghadap Qiblat kalau ingin melihat ke kanan ke kiri atau menghadap jamaah setelah Allahumma antas salam jadi bukan sembarangan orang balik-balik begitu enggak ada adabnya ada adabnya begitu Bang Ronal Allahumma langsung dari Bandung luar biasa oke terima kasih Uya dan Bang Ronal sebelum ke Bang Dik kita kasih dulu ibu-ibu di atas Bang Dik ibu-ibu lagi ditungguin Bang Dik silahkan ibu-ibu yang nanya di atas Assalamualaikum Bu ibu-ibu 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 salam warahmatullahi wabarakatuh saya ada di latai atas ya makamnya tinggi ya ya oke bu lanjut bu saya mau tanya bu ya kemarin saya lihat youtube yang saya gak hadir selama dan ini di rumah saya lihat saya masalah wudhu jikir jikir harus berhudhu kalau memang abis sholat memang iya Bu ya ya jikir gitu ya yang saya mau tanyakan kalau setelah selesai sholat saya mau belajar terus selalu berjikir tapi saya tidak tidak dalam keadaan maksudnya sudah sudah batal gitu ya itu bagaimana Bu ya sudah Bu sudah Bu ya oke Terima kasih Bu ya Hai lah saya moderator Bu ya Aduh moderator jadi jawabnya Bu baik terima kasih Ibu yang pertama dalam beribadah itu atau dalam zikir ada namanya zikir formal dan ada namanya zikir informal Hai zikir formal kita berwudhu sholat kemudian di sejadah adab kiblat Hai maka itu nesti kita berwudhu kemudian zikir non-formal itu banyak sampelnya zikir non-formal itu setelah kita tidak duduk di sejadah atau di mirod kita Hai di mihrob ya Aruf naik karena ibunya di atas masalahnya uliya banyak naik tuh nah banyak hal contohnya bukan hanya soal jalan kita akan juga juga sering mencontohin misalnya dan mengajak kita semua Bapak Ibu sebelum tidur itu kita mesti wudhu Oke kemudian setelah wudhu udah sentuh oleh suaminya atau yang suami disentuh oleh istrinya terus bagaimana wudhu lagi enggak jadi tidur tuh wudhu terus aja jadi di bab itu kita tidak sedang mau sholat kalau mau tidur wudhu dulu itu kita jalanin adabnya saja sunahnya kemudian nanti mau disentuh istri atau sebaliknya itu jangan dihitung lagi jangan uduk lagi itu kemudian di jalan di jalan ya yang pertama kalau kita salah satu adab dalam berjalan itu mesti wudhu dulu Nah tadi Buya sudah jelaskan ada wudhu Zohir dan ada wudhu batin yang pertama wudhu Zohir maka tentu kita pakai air Nah kalau batal wudhnya ya ketika sudah sesuai dengan hal yang membatalkan wudhu kan tersentuh atau mengeluarkan sesuatu dan sebagainya kemudian yang kedua ada wudhu batin yang tadi yang selalu meistikamahi dikurullah Nah dalam bab ini ketika kita sedang berjalan yang tadi kita sebut kalau batal wudhu yang bahir tetapi kolbunya tetap selalu pikir Hai itu dalam kesejatiannya jangan cemas pula kita akan enggak berduk enggak boleh zikiran enggak begitu juga enggak begitu juga maka tadi ya sebelum sebelum lanjutkan ini salah satu rukun ya kita sebut rukun ribat kalau telkit ribat itu rukunnya mesti ngamalin Yahayu Ya Koyum Nah itu sejatinya disitu itu adalah belajar wudhu secara batin disitu jadi jangan cemas bagi Bapak Ibu misalnya yang disuruh baca dulu Yahayu Ya Koyum selama 40 hari ini rahasianya rahasianya ini belajar dulu wudhu secara batin bertahap membacanya Yahayu Ya Koyum gitu ya kemudian jika telah selesai 40 hari jangan kedepankan nafsiah kita kita sudah selesai 40 hari ditawarkan dong enggak gitu juga ya laporan pasti lapor ya ya Insyaallah jika nanti ada apa namanya izin dari abu ya dan Insyaallah akan dapat ininya dapat haknya ya ada rajat hasanatnya ya Nah kemudian di dalam bab ini ketika kita berzikir itu kan banyak hal itu kan kita mendekat kepada Allah ketika mendekat kepada Allah yang lebih baik itu gimana yang lebih baik itu bersih zahir dan batin wudhu zahir dan wudhu batin tuh yang paling sahenya begitu afdoliahnya begitu artinya apa syariatnya beres dulu itu afdoliahnya jika misalnya wudhu zahir kita batal ada yang ahsannya selalulah sebut nama Allah dan bahkan dalam kesejatian wudhu secara batin itu yang terdisebut oleh Boya al-Razi tawadda bima'il ghaib inkun tadhasirin itu itu kapan saja mesti nyebut nama Allah itu bahkan di kamar kecil sekalipun kalbunya selalu menyebut nama Allah asal enggak di zahirkan saja asal enggak di zahirkan saja nah inilah yang kita jaga itu maka ibu-ibu pergi ke pasar yang pergi jalan ya selalu zikir makanya dulu kita pernah syarah bab zikir ini kebetulan waktu itu kita ini eh ngaji di polda semuanya barat masjidnya masjidnya belakang lalu kita muncullah searah zikir ini bapak-bapak yang jadi polisi yang jadi polantas dan lain-lain kan bisa zikiran kalau dulu itu saya jelasin begini ketika lalu lintas itu kan begini-gini kan pakai fluid lalu pakai tangan lalu kita suruh ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kan enak juga begitu juga ibu-ibu yang masak itu coba gulainya itu ketika mau diaduk itu subhanallah walhamdulillah oh itu gulainya enak itu coba aja bu kalau enggak enak maaf bu ya enak itu insyaallah apalagi diselawatin apalagi diselawatin jadi begitu nah tuh kata bu ya tuh bisikannya bu pelet syar'i itu begitu tuh kata bu ya jadi insyaallah ada kebermanfaatannya ada yang afdoliyahnya ada yang ahsannya ada yang hasannya jadi begitu tuh tahapannya ibu maka afdoliyahnya tentu kita jaga juga wuduk secara zahir kemudian jaga wuduk secara batin kemudian jangan gara-gara kita batal wuduk secara zahir kita enggak mengingat Allah nah ini terutama untuk ibu-ibu juga ini yang belum naik makom ibu-ibu ini ada dua makom Pak kalau sudah naik makom dia maka puasanya 30 hari iya ini yang untuk yang belum naik makom yang untuk belum naik makom ibu-ibu maka ketika kita sedang ditatangi oleh bulan ya jangan berhenti untuk tidak berzikir kepada Allah dan salah satu adabnya juga apa walaupun kita secara ininya hadas besar ya adabnya juga selalu juga lah beruduk setiap hari tuh bagi-bagi yang wanita haid jaga juga uduknya tapi uduknya bukan duduk sholat ya jaga uduknya kemudian di dalamnya tetap kolbunya tetap menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala mesti jaga supaya enggak masuk yang lain-lain apalagi di akhir zaman ini banyak bisik-bisikannya bisikan setan bisikan jadi begitu ibu semoga jelas ya terima kasih ibu yang di atas ibu ada lagi yang menangani ntar bu sebelum ibu nanya itu geliram bang dik lagi tuh oh iya silahkan bang dik banyak yang pengen ditanya nih bu ya pertama sering air hujan nih kan air nih kan lampang cinta yang terbesar buat kita dengerin dulu orang om tapi kenapa ketika tidak ada air kita bertanya umum kita menyentuh sesuatu yang mungkin kita gak tahu kadar debunya gimana apa apa marifat dari itu bu ya terus kalau kita jikir yang baik yang mana kalau secara syariat kan menyebut mengingat mengucap menghadirkan dan banyak jumlahnya apakah ada lagi rahasia-rahasia dibalik itu bu ya terus bisakah kita pindahkan bayi tullah itu di hatiku dengan doa ketika kita hadir di sana satu lagi ya bisakah kita menyebut tempat ini adalah masjid tanpa kupah Masya Allah baik silahkan Bu Yasvi kita sesuai titah saja kita sesuai titah saja Masya Allah bang hendik kata bang hendik tadi gak tahu itu kalam ilham dari beliau itu ya air hujan itu bagaikan salah satu cinta terbesarnya Allah debu pun juga bang hendik juga cinta terbesarnya Allah bang hendik kadang-kadang aneh kan kalau di pantai ngeliat umbak-umbak adalah cinta terbesar Allah nanti kalau naik gunung apa yang kelihatan daunan daunan adalah cinta terbesarnya Allah itu namanya ahwal itu kenapa di kalau memang air itu cinta terbesarnya Allah kenapa kok dikasih debu gitu ya kita kan anak cucunya debu bang dia dia berpercaya debu ke pasir ke Rasulullah pun kalau biar adat hijrah ke Madinah kan lewat padang pasir itu banyak debu itu jadi apakah kita beralih cinta dari air menjadi debu enggak Allah tidak pernah membagi cinta Allah itu membuat cinta baru nanti kita mendewakan air luang dek mendewakan air nanti kita di akhirnya kita dikasih cinta kedua tuh debu karena tidak selama cinta pertama itu oh enggak usah ya enggak usah cinta pertama ya bukan bukan gitu Bang deh jadi tidak ada yang di alamnya sia-sia bagi Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau pertanyaannya tadi bagaimana kalau debunya kotor gitu kan kita kan enggak dituntut juga untuk melihat kotor mencari-carinya itu maka dalam bab tayamum itu kita cukup melihat zahirnya kita hanya lihat indikator-indikator ini kira-kira debu ini dilalui sering dilalui tempat najis enggak maka kita kan bisa geli tanah geli tanah sedikit aja nah marifat tayamum itu Buya tuh marifat tayamum itu adalah ketika seseorang seperti ini dalam konteks ada Abuya disini ada kita-kita disini murid-murid beliau ketika sudah ada akhir aslinya tayamum itu enggak perlu bang dek seorang yang pantas menjawab itu tadi ya Buya udah ada akhir ngapain tayamum lagi nah itu lagi Buya itu lagi memposisikan ya memang kita faktanya orang sakit orang sakit tuh air kan ada dia tetap tayamum kan dia boleh tayamum karena kita murid-murid lagi sakit air ada ya kita di tayamum jadi beliau tuh suruh kita menjauh orang yang sakit suruh menjawab gitu itu bang dek jadi enggak ada jawabannya kan anda belum bisa anda belum saya jawab sebenarnya balik lagi beliau soalnya ampun Buya gitu dong luar biasa ya analognya Masya Allah kacau syukur syukur itu bagus jawabannya apa ma'rifat tayamum asya tayamum padahal tayamum itu justru menambah kotor ya kalau ayatnya maka maka telat campur maka bertahamumlah engkau dengan debu yang saat 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 itu yang agak naik yang МУھ nempel di sini masuk tojibah, bersih yang so'aidan juga berarti yang di permukaan tanah permukaan tanah itu dapat yang nempel di tembok bisa juga yang di debu di bawah apa rahasianya? rahasianya bahwa toharah kesucian bukan air lah yang mensucikan bukan debulah yang menyucikan, kan kalau pakai debu tambah kotor yang yutohhirukum tathira itu Allah yang membersihkan kamu dengan sebenar-benarnya bersih, sebenar-benar suci, hanyalah Allah dengan kepatuhan jadi kalau patuh Allah bersihkan jadi ma'rifat tayammum disitu ada dua, pertama kepatuhan yang kedua bahwa kesucian bukan melalui air bukan melalui debu tapi dengan ya keikhlasan ketundukan mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala ya pertanyaan kedua yang kedua tadi apa bukan memindahkan emang di kolbu kita ada bayi tullah ini kayaknya updateannya kurang ngajinya ngajinya harus tiap minggu saya jawab dengan imam guzali kolbul mu'min bayi tullah kolbunya orang yang percaya kepada Allah yakin kepada Allah itu adalah bayi tullah maka saya sering kasih pertanyaan bang di pasti lupa Tuhan disana Allah di ka'bah Allah disini sama gak sama yang berbeda rasa kolbunya kolbunya yang beda maka sebelum berhaji umroh pelajari dulu bayi tullah di kolbumu baru nanti disana sedapnya bukan main kolbu bayi tullah ketemu bayi tullah yang zahir nur ala nur cahaya berlepis cahaya makanya 10 x 10 100 bahkan 10 x 1000 10.000 bahkan 10 x 10.000 jadi 100.000 itu maksudnya kekali-kalinya begitu jika nur disini besar maka dikalikan nur yang di luar ini dilipat gandakan ada yang 1000 ada yang 10.000 ada yang 100.000 tapi 100.000 itu masih ada hitungannya kalau orang-orang mukhlasin yang telah pasrah bertuhan yang telah ditulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala unlimited unlimited sholat dia itu unlimited bukan lagi dua rokaat sama dengan 100.000 terus udah ya jangankan ribat kepala tubuh ini kan gak ada kubahnya kubah itu tradisi majusi tradisi orang majusi tradisi orang Yunani tradisi orang-orang ajam orang-orang asing yang kemudian diadopsi oleh orang islam begitu orang islam itu dulu terbuka dan sekarang menjadi picik sampai hari ini masih banyak masjid di tanah Arab tidak berkubah cuma orang Indonesia memahami masjid mesti ada kubah ya ini ini surau bang walaupun ini ruko ini surau ini surau zawiyah atau ribat kalau bahasa hadisnya ribat jadi tempat orang latihan zikir tempat ngaji tempat melatih kolbu jadi semoga nanti pada lemaran tidak hanya ngaji sekali sebulan dibuaran semoga disini nanti rutin ngajinya oke insya allahu ta'ala baik bu ya biar adil juga kita ini pemirsa kita ini ada di berbagai benua ada benua facebook ada benua youtube gitu kan ngalir juga ya sekarang sebelum kita mau lanjut lanjut kebab berikutnya kita beri kesempatan dulu dari teman-teman facebook ini dari namanya geya pemirsa facebook itu tulisan admin izin bu ya bertanya apakah sama ruh kudsi ruh sultani ruh ruwani ruh jasadi itu satu hanya makomnya beda atau memang beda empat ruh itu ruhnya satu tapi pakaiannya berbeda ketika buya dokter aldomi di rumah dia pakaian kebapaannya ayah orangnya sama ketika buya aldomi di kampus pakai pakaian dokternya ketika disurau pakai pakaian irsyat kemursidannya ketika pulang ke kampungnya ketemu ayahnya pakai pakaian anaknya jangan bilang ke ayahnya aneh mursid aneh dokter berbeda ya 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 gak begitu kita pakai pakaian itu dimana tempatnya ya ini ruh yang merupakan amrullah sirullah rahasia Allah Allah tiupkan ya masuk ke alam lahut masuk ke Jabaru terus dia Allah beri pakaian supaya apa supaya alam itu tidak terbakar bukan supaya dia tidak terbakar alamnya supaya tidak terbakar karena itu sirnya Allah subhanahu apa bukti kalau sirullah itu membakar ketika Allah berkalam kepada ruh tobi'i pada api langsung api tidak membakar itu gak pada saat sedina Ibrahim itu kejadiannya ketika Allah berkalam kepada dirinya ashabul kahf dan mereka gak makan gak minum selama 309 tahun dan tidak mati-mati apa yang membuat jadi ruh kudsinya ruh sultaninya meliputi tubuh zahirnya sehingga tubuh zahirnya tidak rusak coba antum melihat ini mohon maaf lebih mulia ruh lebih kuat ruh atau madu ya mana yang lebih dahsyat faedahnya ini cuma untuk bertanya dulu mana yang lebih hebat ruh atau madu ini bukan istri madu Bang Dik dia pengen kesona aja madu itu masih bisa expire juga walaupun lama tapi ruh gak ada expirenya karena dia tidak jisim dia bukan benda dia jika sesuatu dikaitkan kepadanya maka sesuatu itu akan menjadi awet kalau sesuatu dimasukin ke dalam madu 10 tahun 20 tahun itu benda masih awet seperti formalin maka jika tubuh dia diliputi oleh ruh tubuh itu seperti diawetkan ini yang terjadi inilah pengilmiahan kenapa ashabul kahfi tidak hancur kenapa uzir tidak binasa sedangkan anjingnya binasa anjing di depannya binasa kenapa anjing hanya sampai kepada ruh hewani tidak sampai kepada ruh kudsi dan sultani subuh kahfi itu kan dia bawa anjing anjingnya di depan anjingnya mati di depan ya di luar oke jadi ruh sultani ruh rawani ruh jasmani dia sebenarnya satu tetapi pakaian bungkusnya berbeda ya dan itu ada pada kita ya itu ada pada kita semua oleh karenanya teman-teman kita ini belum betul-betul kenal diri dan diri antum seluas itu loh kenapa tidak dieksplorasi oleh karenanya tidak ada kata puas cukup untuk ngaji tentang ma'arifat ya ini kita belum banyak buka karena kitabnya juga masih banyak lagi ya siap ngaji nanti kita buka setelah ini fathul ruyub ya kalau fathul robani kepanjangan kalimat penjelasnya kalau fathul ruyub fathul ruyub itu bernas-beras jadi kalimatnya inti-inti insya Allah insya Allah nanti ingetin Buya Aldomi biar lanjut ke kitab tersebut baik ini kata orang youtube biar lebih adil lagi youtube juga nanya biar lebih adil gitu ya baik kita baik ini ada dari Palu ini dari Palu namanya Syahri dari Palu bikin prolog nih ketika sebelum sholat taubat kita bicara dalam hati minta maaf kepada jasad akal dan nafsu karena belum mampu memimpin mereka sehingga terjerumus berbuat dosa apakah hal tersebut layak untuk dilakukan atau cukup dengan niat bertaubat saja baik ini hanya masuk kepada kaifiyat atau torikoh metode ya metode itu banyak metode taubat itu ada yang dengan cara global umum ya Allah ampun ya semua dosaku zohir batin yang tanpa tidak tanpa sengaja tidak sengaja tapi yang global ini biasanya tidak terlalu berefek kepada kolbu kita ini makhluk yang senangnya disebut rigid jadi disebutin atu-atu makanya metode ini salah satu metode yang diambil dari hadis imam termizi bahwa setiap hari anggota tubuh itu berkalam kepada lisan wahai lisan jagalah kata-katamu karena keselamatan kami pada engkau jadi semua tubuh kita ngomong ke lisan tidak kedengeran kan bang dik tiap hari tiap hari lah itu jika engkau selamat kami selamat maka tolong jagalah kami dengan jaga kata-katamu itu hadis imam hadisnya Hasan berdasarkan konteks ini teks ini ulama kita kemudian membuat satu metode mengkondisikan hati sebelum sholat conditioning namanya yaitu pra conditioning dengan cara mengajak diri ini berdialog tapi itu baru dialog pada kalib baru belum kolbu baru kolib itu yang berkait dengan jasmani jasad belum berkait dengan kolbu itulah rahasia kenapa ada niat usolli aku sholat siapa aku aku yang sebenar-benar itu ruh yang tadi aku berniat sholat menyambung rasa mempersembahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sholatnya apa seberapa rokaat hanya karena dia hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yaitu versi ahli fikih diribat ini banyak versi mereka kalau baca usholi itu ya saking sesatnya itu ya buatan Bu Yasvi itu ya oke gitu Bu ya terima kasih Bu ya biar lebih nikmat kan tadi kita bicara toharah toharah itu kan salah satu syarat untuk sholat nah gitu biar kita juga sentuh bab sholatnya biar ada juga tadi ada toharah lohir dan ada toharah matin apakah sholat itu juga ada sholat secara syariat secara toriqah secara hakikat secara ma'rifat kita nantikan jawaban berikut ini mas bahkan Bu Yasvi selamat menikmati selamat menikmati